Halo Halo kali ini kita akan praktek cara-cara root HP realme C2 di HP realme C2 akan kita root ya jadi disini bahan-bahannya bisa kalian download link download dari deskripsi ini ada magic sama rootchecker rootchecker ini untuk ngecek pembuktian kalau udah harus apa belum gitu ya sama magis-magis ini aplikasi untuk root disini kita install magisnya dulu kita install pilih down terus rootchecker kita install juga pilih open ya open verify root ya belum root ya masih belum root kita buka magis disini magis terinstall tapi belum root belum root walaupun magis terinstall belum root karena disini tandanya belum ada uninstall magis keterangan begitu ya pilihan untuk uninstall magis terus belum ada juga disini menu untuk reboot ke bootloader ke recovery begitu berarti belum root nah terus disini juga udah bisa dilihat banget ya di sini di rootchecker juga memang posisinya belum root ya Hai nih tombol saya bermasalah ini Hai tombol on off nah terus disini yang penting untuk melakukan root ini HP harus sudah ter-unlock bootloadernya atau udah UBL gampangnya jadi wajib-wajib UBL kalau HP kalian belum UBL ya di UBL dulu untuk cara UBL kalian bisa tonton di video kami sebelumnya link video ada di deskripsi cara unlock bootloader atau UBL HP realme C2 oke pokoknya HP ini udah UBL begitu ya jadi sekarang kita menuju ke laptop disini bahan-bahannya udah saya siapkan link download ada di deskripsi silahkan kalian download bahan-bahannya setelah di download antivirus dimatikan dulu antivirus matikan kalau antivirus sudah mati MTK driver ini driver media-mediatek kalian ekstrak terus install opusb driver ini kalian ekstrak kalian install juga ya terus adb stop kalian ekstrak kalian install sekarang nginstallnya gampang sama kayak install aplikasi lain tuh lain sama ikutin aja arahannya pokoknya untuk adb stop ini nanti kita disuruh ketik huruf y enter y enter begitu aja kok terus kalau sudah sekarang ini MTK klien kalian ekstrak kalian install ya untuk adb MTK sama opusb driver kalian ekstrak install saya nggak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya Oke kalau sudah ini MTK klien ini kalian ekstrak hasil ekstrakannya kita buka ada zip lagi disini zip kita ekstrak lagi oke hasil ekstrakan MTK klien ini kalian buka disini ada lagi file usbdk ini kalian install wajib juga nih kalian install saya nggak install karena saya sudah melakukan sebelumnya kalau sudah sekarang ini MTK klien ini ini di enter dibuka oke begini tampilannya ya tampilannya begini sampai disini kita menuju ke HP jadi kita hubungkan HPnya ke laptop kalau udah terhubung terus HPnya kita matikan begitu HP mau mati langsung kita tekan tahan tombol volume atas sama volume bawah gitu ya kita matikan tombol saya bermasalah kita matikan begini terus tekan dan tahan tombol volume volume atas sama volume atas sama volume bawah mati volume atas volume bawah tekan tahan sampai terbaca di laptop error kalau error kita ulangi kita cabut kita cabut kita hubungkan lagi terus eh pokoknya kalau ada merah begini dia gagal ini kita tutup dulu kita buka lagi jadi kita ulangi langkahnya kita ulangi langkahnya ini kita paksa aja ya volume atas volume bawah sama on off tekan tahan bareng tiga tombol ini sampai layar mati kalau layar mati on offnya dilepas gitu ya oke terbaca kita lihat oke kalau udah ada keterangan sukses edit ini berarti udah udah terbaca sukses ini kita kita pilih yang di belakangnya pilih yang ini kita pilih yang ini jadi disini kita pilih ini red partition kita cari file yang namanya boot boot nah ini boot 32 MB kita pilih terus kita pilih ini red partition naruhnya dimana ya lihat folder nya jangan sampai nanti bingung kenapa nya saya pilih ini aja disini proses berjalan udah 100% ya udah 100% berarti udah selesai kita lihat yang disini oke udah selesai juga jadi kita tutup aja kita tutup dulu tool nya fokus ke HP jadi kita cabut otomatis dia hidup kita hubungkan lagi HP nya ke laptop ya dah tunggu sampai masuk ke home screen udah masuk ke home screen udah masuk ke home screen terus ya oke jadi disini sekarang kita cari file yang udah kita red tadi yang udah kita red tadi yang udah kita red tadi ini ini kita cut kita cut ya kita cut ini dia file yang punya boot bin ya kita cut kita taruh di HP di realme c2 kita taruh disini aja gak apa-apa oke oke sampai disini fokus ke HP dulu fokus ke HP tombol saya bermasalah jadi sekarang kita kita buka magis kita buka magis kita pilih install pilih low ini pilih next ditandain ini kita pilih disini ya sama juga kalau dia gak ketemu disini nanti dipilih di so internal storage terus pilih disini nah nanti ada boot bin ini boot bin kita pilih terus pilih let's go all done kita lihat tersimpannya dimana ya ternyata tersimpannya di folder download ya oke sekarang kita keluar aja kita masuk ke file main kita pilih ini font storage kita pilih all files folder download kita pilih oke ini dia ya file patch magis tadi sekarang ini kita sentuh tekan tahan begini kita pilih more kita pilih rename file jadi disini img nya img ya img nya kita ganti bin jadi nama file dot terus bin begitu ya kita pilih save pilih save oke sudah tersimpan kalau sudah tersimpan kita keluar jadi disini kita tutup dulu biar gak loading masuk ke file main lagi file main laptop kita pilih disini realme c2 internal storage folder download kita buka nah ini dia ya bin ya ini kita cut kita cut terus kita taruh di sembarang yang penting ingat saya taruh disini aja ya folder c2 terserah kalian taruh dimana yang penting ingat kita ulangi gak ter cut ya kita cut kita pilih di folder sembarang tak bisa saya taruh disini saya pastikan disini oke sudah terpasta disini sekarang kita buka lagi ini mtk client ini yang ini kita buka lagi kita pilih ini lagi enter oke sudah terbuka sama kayak tadi kita matikan hp hp mati tekan tahan volume atas sama volume bawah sampai terbaca di laptop ya gagal ini gagal gak apa-apa kita tutup lagi kita buka lagi kenapa dia gagal ini kabelnya mungkin yang jelek non disini ya non kita tutup lagi jangan sampai ada keterangan non disitu buka lagi kita lihat ini masih non kita cabut dulu mungkin ya kita tutup lagi kita buka lagi masih non ya masih non juga kita buka lagi lah pokoknya jangan sampai non masih non masih non coba kita tutup dulu foldernya ya kita refresh kita ulangi ini enter masih non masih non ya masih non ya coba kita hapus dulu ini kita hapus dulu terus kita ekstrak ulang ulangi ulangi kita ekstrak ulang kalau dia keterangannya non begitu dia gak gak terbaca nantinya oke kita buka lagi yang ini ya enter kita lihat kita lihat oke udah terbaca fokus ke sini lagi jadi kita hubungkan lagi HPnya ya hubungkan lagi di tombol saya ini bermasalah ini kacau ini kita dari posisi mati aja mungkin oke bisa juga dari posisi mati ya jadi volume atas sama volume bawah tekan tahan terus kita hubungkan HPnya ke laptop kita lihat oke terbaca sekarang kita lepas kayak tadi udah suksesful edit begini berarti udah udah sukses jadi disini sekarang kita pilih write partition kita cari boot kita cari boot ini boot 32 MB kita pilih ya ini terus kita masukin file magis tadi file magis tadi nah ini terus kita open oke kalau sudah kita pilih write partition oke 100% dah selesailah udah mantep ini jadi yang di laptop bisa kita tutup aja fokus ke HP jadi kita cabut aja HP otomatis hidup sendiri sekarang kita tunggu sampai masuk ke tampilan homescreen oke oke udah masuk ke tampilan menu jadi disini langsung kita buka magis kita tunggu sebentar oke ada keterangan ini kita pilih cancel udah ada keterangan pilihan uninstall magis berarti udah root disini juga udah ada menu reboot ini ya reboot recovery bootloader berarti udah root untuk pembuktian untuk pembuktian sebenernya ya gak perlu dibuktikan cuma ya sudah lah biar mantep kita pilih root checker basic terus disini kita pilih verify root pilih grand oke kalau udah hijau begini tulisannya berarti udah root ya udah sukses root jadi ini root permanen oke disini kita udah berhasil root di HP realme c2 sukses tanpa kendala untuk selanjutnya kalian mau upgrade mau pasang TWRP di realme c2 kalian bisa not tonton di video kami yang lain link video nantinya juga kami taruh di deskripsi ya tapi disini intinya udah berhasil kita melakukan root oke kalau begitu sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon bantuan like komen dan subscribe nya ya oke terima kasih